Assalamualaikum semuanya, welcome to my channel, dan terima kasih sudah klik video ini. Aku akan kembali membawakan sebuah alur cerita film, dan film yang kali ini akan aku bahas adalah Sweeney Todd, The Demon Barber of Fleet Street, yang dirilis pada tahun 2007. Termasuk jenis film slasher dengan konsep musikal. Kemungkinan gak semua dari kalian suka dengan film musikal, karena cenderung membosankan melihat para pemainnya bernyanyi sepanjang film. Jadi kalau kalian penasaran dengan jalan ceritanya, tapi ogah buat nonton langsung, kunjungan kalian ke video ini tepat banget. Aku akan menyajikan film ini dengan durasi singkat dan padat. Film ini dibintangi artis-artis terkenal seperti Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Alan Rickman, Timothy Spau, dan Jamie Campbell Bauer. Penonton setia Harry Potter dan Fantastic Beasts pasti tahu mereka siapa. Dan film ini disutradarai oleh Tim Burton, yang terkenal dengan karya-karya film bernuansa gothic fantasy. Oh iya, di film ini banyak adegan penuh darah ya guys, jadi bakal aku black and white adegannya demi kenyamanan umat manusia. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Buat yang anti-spoiler, bisa tutup video ini. Yang mau lanjut nonton, sok atuh, cari posisi rebahan ternyaman sebelum ngedengerin aku ngedongeng. Oke, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Pintu teater 2 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki kakis, dipersilakan memasuki ruangan teater. Cerita dimulai di sebuah kapal layar. Ada Benjamin Barker, seorang pria yang dulunya adalah seorang tukang cukur, yang cukup terkenal di kampung halamannya. Dia memiliki istri yang cantik bernama Lucy dan anak bayi yang lucu yang sangat dia cintai. Tetapi yang mencintai Lucy bukan hanya Benjamin, Turpin sudah lama mengincar Lucy. Dengan dibantu kaki tangannya yang bernama Beedle, Turpin berhasil menangkap Benjamin. Terlebih, Turpin merupakan hakim di daerah tersebut, sehingga mudah baginya untuk menjebloskan seseorang ke penjara. Setelah keluar dari penjara, Benjamin sempat melakukan pelayaran bersama dengan seorang pria muda bernama Anthony. Dan 15 tahun kemudian, Benjamin kembali ke Victorian London, daerah tempatnya tinggal. Benjamin kembali ke barbershopnya yang dulu. Di bawah barbershopnya, ada sebuah toko pay daging yang dihuni oleh wanita bernama Mrs. Lovett. Toko pay dagingnya sepi dari pengunjung, dikarenakan pay dagingnya tidak enak dan tempatnya jorok. Kecua berkeliaran di lantai dan di atas meja. Mrs. Lovett mengakui bahwa pay dagingnya adalah yang terburuk di London. Dengan harga daging yang sangat mahal, Mrs. Lovett tidak mampu membuat pay daging yang layak makan. Setibanya, Benjamin langsung mengunjungi toko pay daging Mrs. Lovett. Dijamunya Benjamin dengan pay daging ala kadarnya. Kemudian, Mrs. Lovett mengajak Benjamin masuk ke dalam rumahnya untuk memberikan sebuah jin. Benjamin lalu bertanya soal bangunan di atas toko pay milik Mrs. Lovett. Mrs. Lovett menjelaskan bahwa tempat itu menyeramkan karena sudah lama tidak dihuni. Dulunya ada seorang tukang cukur handal yang hidup bersama dengan istri dan anaknya. Selepas kepergian si tukang cukur, si istri selalu dihampiri seorang hakim yang menginginkan cintanya. Kemudian, pada suatu malam, Biddle membawa istri tukang cukur tersebut ke rumah si hakim yang sedang menggelar sebuah pesta topeng. Diberinya sebuah minuman beralkohol yang membuatnya menjadi mabuk dan tertidur. Sehingga si hakim bisa sekidip papap dengan bebas. Benjamin berteriak meminta Mrs. Lovett berhenti bercerita. Dan di situ Mrs. Lovett menyadari bahwa Benjamin adalah si tukang cukur yang telah kembali. Benjamin pun bertanya di mana istrinya sekarang. Mrs. Lovett menjawab bahwa istrinya sudah mati karena meminum racun arsenik. Sedangkan anaknya dibawa oleh turpin dan dirawat layaknya anak sendiri. Benjamin sedih dan marah. Dia jadi dendam dengan hakim turpin. Mrs. Lovett pun membawa Benjamin ke barbershopnya di lantai atas. Di situ, Benjamin ingin membuka kembali tempat cukurnya. Mrs. Lovett kemudian membuka lantai kayu untuk mengambil peralatan cukur milik Benjamin. Mrs. Lovett sengaja menyimpannya setelah istri Benjamin bunuh diri. Macam ketemu teman lama, Benjamin bernyanyi sambil memegang pisau cukurnya. Dan di situ, Benjamin resmi merubah namanya menjadi Sweeney Todd. Kemudian scene berpindah ke Anthony yang terpana dengan kecantikan seorang gadis yang sedang duduk di pinggir jendela rumah. Tiba-tiba ada gelandangan yang beren Anthony buat minta sedekah. Kemudian Anthony bertanya kepada si gelandangan soal si gadis itu. Gadis itu bernama Johanna Barker. Dia adalah anak Benjamin dengan Lucy yang sudah berumur 15 tahun. Hakim Turpin mengurung Johanna di dalam rumahnya dari bayi hingga sebesar itu. Si gelandangan memperingati bahwa Anthony jangan coba-coba masuk ke dalam rumah Hakim Turpin tanpa izin. Atau Anthony akan mendapat hukum cambuk. Di situ Anthony yang langsung merasa jatuh cinta kepada Johanna bertekad ingin membebaskan dan membawa pergi Johanna. Turpin yang melihat Anthony sedang memandangi jendela kamar Johanna kemudian menyuruh masuk. Di dalam dia mengancam Anthony agar tidak menampakkan wajahnya lagi di depan rumahnya. Scene berpindah ke Benjamin dan Mrs. Lovett yang sedang pergi ke pasar. Di sana Benjamin melihat Biddle yang dikenalnya sebagai orang suruhan Hakim Turpin. Nyaris Benjamin ingin membunuhnya tetapi Mrs. Lovett memperingati Benjamin untuk tidak bertindak kegabah. Kemudian di tengah pasar, orang-orang menyaksikan seorang tukang cukur dari Italia bernama Adolfo sedang mempromosikan minyak eliksir yang bisa menyuburkan rambut. Adolfo memiliki asisten seorang anak laki-laki bernama Tobias. Di situ Benjamin dan Mrs. Lovett menghina minyak eliksir milik Adolfo, seperti cairan yurin kata mereka. Dan berakhir menjadi taruhan dan adu unjuk kebolehan bakat mereka sebagai sesama tukang cukur. Biddle sebagai jurinya. Benjamin pun menang dan lima pon masuk ke kantongnya. Sebelum pulang, Benjamin berjanji akan mencukur Biddle secara gratis. Scene beralih ke Johanna yang tahu bahwa selama ini ada sosok Anthony yang setia memperhatikannya. Johanna pun melempar kunci kamarnya ke arah Anthony. Tanpa Johanna tahu, Turpin sedang mengintipnya dari balik pintu. Mungkin kalian pada bingung, kalau Johanna punya kunci kamar, kenapa dia nggak kabur aja? Johanna tidak berani mengambil keputusan untuk kabur karena tekanan dan ancaman yang Turpin lakukan. Dan lagi dia tidak mengenal orang lain selain Turpin. Kalau dia kabur, dia mau kemana coba? Anthony kemudian mengunjungi barbershop Benjamin untuk memberitahu bahwa dia ingin menolong seorang gadis yang terkurung di rumah hakim Turpin. Anthony berencana akan membawa si gadis keluar malam itu. Dan dia meminta izin untuk menitipkan si gadis di barbershop Benjamin. Benjamin tahu bahwa gadis yang dimaksud adalah Johanna anaknya. Benjamin pun mengizinkan. Setelah Anthony pergi, datanglah Adolfo dan Tobias ke barbershopnya. Mrs. Lovett mengajak Tobias ke toko painya, sementara Benjamin mulai menghajar Adolfo berkali-kali menggunakan ketel air panas. Tobias kemudian ke atas untuk menghampiri Adolfo yang sudah disembunyikan oleh Benjamin di dalam peti kayu. Benjamin kemudian menyuruh Tobias menunggu di toko pai karena Mrs. Lovett memiliki jin yang enak. Tobias pun kembali. Ketika Tobias pergi, Adolfo yang belum mati tersadar dengan wajah babak belur. Disitulah Benjamin menggorok leher Adolfo hingga mati. Kemudian Sin berpindah ke Turpin yang sedang menjalankan tugasnya sebagai hakim. Beedle memberitahu bahwa ada tempat cukur bagus yang dikelola oleh seorang pria bernama Sweeney Todd. Turpin pun pergi ke tempat Benjamin. Sementara itu di barbershop, Mrs. Lovett terkejut mengetahui Benjamin telah membunuh Adolfo. Tadinya Tobias juga ingin dibunuh. Tetapi Mrs. Lovett melarang karena dia menginginkan Tobias untuk membantunya mengelola toko pai daging. Tak lama Turpin datang, Benjamin mulai merencanakan untuk membunuh Turpin saat itu. Tetapi ketika dia ingin menggorok leher Turpin, Anthony tiba-tiba datang untuk membicarakan soal Johena yang setuju akan pergi dengannya malam itu. Turpin pun marah kemudian pergi. Sementara Benjamin meluapkan emosinya kepada Anthony karena telah mengecawakan rencananya. Benjamin berniat ingin mengubur mayat Adolfo. Tetapi Mrs. Lovett punya rencananya sendiri untuk menggunakan daging Adolfo sebagai bahan inti pai dagingnya. Dari situlah Benjamin mulai membunuh para pengunjung barbershopnya. Benjamin memodifikasi kursi pelanggan. Sehingga dengan mudahnya, dia melempar korban-korbannya ke ruang bawah tanah milik Mrs. Lovett. Tempat di mana pembakaran daging manusia berada. Satu persatu mereka dibunuh, diolah menjadi pai daging, dan disajikan kepada para pengunjung toko Mrs. Lovett. Tadi sangka, para pengunjung menyukai rasa baru dari pai daging Mrs. Lovett. Tokonya pun menjadi ramai. Sementara itu, Turpin mulai mengatur rencana untuk memindahkan Johena ke sebuah tempat baru. Dengan bantuan Biddle, Johena pun dipindah paksa ke sebuah rumah sakit jiwa. Anthony yang tahu akan hal itu, langsung mengikuti Johena. Di pertengahan cerita, Mrs. Lovett mulai menunjukkan gelagatnya bahwa dirinya menyukai Benjamin. Arah pembicaraannya selalu tertuju bahwa mereka berdua bersama dengan Tobias bisa hidup bahagia. Bahkan Mrs. Lovett menyukai saat dirinya membayangkan menikah dengan Benjamin dan menua bersama. Di samping itu, Anthony lagi-lagi datang ke Benjamin untuk memberitahu bahwa Johena dimasukkan ke rumah sakit jiwa Fox. Benjamin kemudian memberikan sebuah ide bahwa Anthony bisa menyamar sebagai pembuat rambut palsu. Karena rambut palsu yang biasa digunakan untuk para hakim, biasanya dibuat dari rambut orang gila di rumah sakit Fox. Dengan begitu, Anthony dapat memiliki akses untuk masuk ke rumah sakit jiwa dan menyelamatkan Johena. Di samping itu, Benjamin merencanakan hal lain dengan mengirimkan sebuah surat ke Turpin yang berisikan pemberitahuan bahwa Johena ada di tempatnya. Dengan cara itu, Benjamin bisa memancing Turpin untuk datang kembali ke barbershopnya. Tobias pun disuruhnya untuk mengantar surat itu. Sepulang dari rumah Turpin, Tobias merasa bahwa Benjamin bukanlah orang yang baik. Karena setiap ada pengunjung yang datang ke barbershopnya, orang itu akan menghilang. Kemudian Tobias menemui Mrs. Lovett dan berkata bahwa jika ada orang jahat, Tobias akan sepenuhnya melindungi Mrs. Lovett. Mrs. Lovett merasa terharu dengan Tobias. Tetapi kecurigaan Tobias kepada Benjamin akan membahayakan dirinya juga. Akhirnya dia mengajak Tobias untuk pertama kalinya memasuki dapur kotor tempat di mana daging manusia diolah. Mrs. Lovett mengajari cara memasak pie kepada Tobias. Dan tidak ada kecurigaan sedikit pun dalam diri Tobias saat dirinya sedang menggiling daging manusia itu. Mrs. Lovett pun tuk sementara mengunci Tobias di ruang bawah tanah. Anthony mulai menjalankan misinya untuk menyelamatkan Johena dengan berpura-pura menjadi pembuat rambut palsu. Dia pun masuk ke dalam sel-sel rumah sakit jiwa dan mendapati Johena di sana. Ketika si petugas rumah sakit ingin memotong rambut Johena, Anthony pun langsung mengeluarkan pistolnya. Johena pun berhasil diselamatkan dan si petugas dikroyok sama pasien lainnya. Di sisi lain, Beedle pun datang atas keluhan para warga tentang bau busuk dari cerobong asap milik Mrs. Lovett. Beedle meminta Benjamin untuk membawanya mengecek cerobong asap. Tetapi Benjamin menawari Beedle cukur gratis, seperti yang dijanjikannya waktu pertama kali mereka bertemu. Dan sudah bisa diketahui apa yang akan terjadi pada Beedle. Beralih ke Tobias sebentar, ketika dia sedang mencicipi salah satu pie daging, dia menemukan sepotong jari manusia di dalamnya. Dia juga menemukan timbunan tengkorak manusia di sudut belakang ruangan. Tak lama kemudian, muncul mayat Beedle terjatuh dari lubang atas. Tobias yang melihatnya pun berteriak, minta dikeluarkan dari tempat itu. Benjamin de Mestre Slovett yang mendengar suara teriakan Tobias, akhirnya turun ke ruang bawah tanah. Anthony sudah berhasil membawa Johena ke barbershop Benjamin. Saat itu, Johena menyamar menjadi laki-laki dengan pakaian yang Anthony berikan. Anthony pun pergi sebentar, sementara Johena masuk ke dalam barbershop. Tiba-tiba muncul segelandangan yang pernah ditemui oleh Anthony. Melihatnya Johena pun langsung bersembunyi di dalam peti. Tak lama, Benjamin juga muncul dan dia langsung membunuh segelandangan. Karena setelah itu, Turpin pun muncul. Dia datang setelah membaca surat dari Benjamin soal Johena. Dalam benak Benjamin, ini saatnya dia bisa membunuh Turpin. Setelah gagal di kesempatan yang pertama, Benjamin bilang Johena aman di tempat Mrs. Slovett. Ada baiknya Turpin cukuran dulu, biar rileks. Di situ nyanyi-nyanyilah mereka seperti biasa. Sebelum akhirnya Turpin tersadar bahwa Sweeney Todd adalah Benjamin Barker. Dan Turpin pun metong dibunuh Benjamin. Mayat Turpin pun digulingkan, menumpuk dengan mayat segelandangan dan bidel. Terbayarkan sudah dendam Benjamin kepada Turpin. Dan setelah itu, Benjamin berencana mengistirahatkan pisau cukurnya. Johena yang masih di dalam peti tiba-tiba muncul. Di situ Benjamin hampir membunuhnya, tetapi diinterupsi oleh suara teriakan Mrs. Slovett. Sementara itu di ruang bawah tanah, Mrs. Slovett berteriak karena Turpin mencengkram gaunnya. Tetapi tak lama setelah itu, Turpin benar-benar mati. Benjamin datang untuk membantu Mrs. Slovett memasukkan mayat bidel, segelandangan, dan Turpin ke dalam tempat pembakaran. Tetapi ketika Mrs. Slovett membuka alat pembakaran, api yang menyala menyinari wajah segelandangan. Tidak lain dan tidak bukan, selama ini segelandangan adalah Lucy, istri Benjamin. Nyesek ga tuh, sadar udah ngebunuh istri sendiri. Mrs. Slovett ternyata selama ini berbohong. Dia tahu bahwa Lucy belum mati. Di situ Benjamin murka dan langsung mendorong Mrs. Slovett masuk ke dalam alat pembakaran. Lagi fokus menyesali perbuatannya, tiba-tiba ada Tobias muncul dari lubang selokan dan langsung menggorok leher Benjamin. Cerita pun selesai. Sub indo by broth3rmax